Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat petani bijak Dimanapun sahabat petani bijak berada Salam satu tanah Semoga sahabat petani mitra Petani binaan yang selalu stay tune terus Di konten-konten video kami sebelumnya Yang sudah subscribe Terima kasih yang belum ditunggu Selamat malam kawan-kawan sahabat petani bijak Dimanapun sahabat petani bijak berada Baik, di konten kali ini Petani bijak akan review ulang Yaitu video-video yang sebelumnya Nah, di kesempatan kali ini Kita akan ngebahas Masalah penyakit Atau virus Dan antisipasi dan obatnya virus tersebut Ya khususnya Untuk petani pemula Atau para senior barangkali Yang belum mengetahui daripada penyakit tersebut Sahabat petani Kita Kalau membicarakan tentang penyakit cabai Ya, penyakit tanaman Penyakit cabai Penyakit tomat Penyakit melon Apapun jenisnya penyakit Ya Perlu digarisbawahi Alangkah baik Mencegah daripada Mengobati Alangkah baiknya Kita Mencegah Daripada Mengobati Mencegah itu Dari awal Sampai akhir Mencegah dulu Jangan mengobati Kalau mengobati itu Biayanya besar Sahabat Dengan cara apa Dengan teknik apa Dengan pola seperti apa Kita mencegahnya Ini dia Kebetulan petani bijak Di sini itu kan Di hutan Di kampung kami Kecil kami ini Di hutan Jauh ke Toko pupuk Pestisida Kimia Jauh Jauh dan sangat jauh Dan biayanya juga Malumlah petani kecil Kita Belum bisa Membelikan pupuk Kimia Sedemikian mungkin Nah Maka teknik seperti ini Alhamdulillah Hasilnya Setiap Kali kita nanam Kita panen Kita benar-benar Puas hati kita Bahwasannya Dengan program ini Dengan cara ini Dengan Sifatnya mencegah itu Hasilnya Kita Beli Kambing Ngejual Sapi Kita beli kambing Ngejual Sapi Jangan kebalik Sahabat Kalau kita tani Itu jangan kebalik Jangan kita beli Sapi Ngejual Kambing Nggak ada hasilnya Nggak ada untungnya Untuk apa Kita capek-capek Karena apa Karena Besar daripada Biaya kos Yang kita Keluarkan Baik Sahabat petani Baik Petani mitra Atau binaan Yang ada di Lingkungan Daripada Petani bijak Ya Sebelum kita nanam Kan ada yang namanya Biji Benih Bibit Ada biji Benih Bibit Nah Kalau Udah jadi bibit Ya Kita pencegahan Dengan Tiga langkah Langkahnya Gratis Mudah Meriah Ya Istimewa Hasilnya Dengan cara apa Yaitu Yang dibutuhkan Untuk Antipirus Antipirus Apalagi Kita mau nanam Daripada Cabai Antipirus Daripada Beli Kita yang mahal Cukup Dengan Tiga langkah Yaitu Yang dibutuhkan Yang pertama Daun Bayam Duri Yang kedua Daun Pagoda Yang ketiga Bunga Pukul Empat Itu Yang lebih Dasar Lebih Ampuhnya Sehubungan Kita Tani Kita itu Disini Jauh Jauh Ke Tempat Pupuk Kita Diajarin Sama orang tua Kita Kembalikan Lagi Ke Alam Kenapa Kita Kembalikan Ke Alam Karena Coba Sistem Di Alam Sistem Kita Belajar Di Alam Di Hutan Di Hutan Tungga Ada Pupuk Pestisida Kimia Dan Sebagai Sebagai Tapi Tanaman Tumbuhan Yang ada Di Hutan Itu Kenapa Tumbuhnya Bagus Bagus Hebat Hebat Super Super Bahkan Buahnya Juga Tidak Dipupuk Kimia Dan Sebagai Sebagainya Tapi Tumbuhnya Itu Bagus Karena Apa Karena Sistem Seperti Ada Pohonan Ada Satu Batang Pohon Udah Tinggi Udah Tua Si Daun Itu Rapuh Daun Itu Rampuh Daun Itu Rontok Kena Ke Tanah Maka Tidak Diberasi Tidak Ada Yang Ngebersihin Di Hutan Nah Pupuknya Itu Dari Daunan Kering Itu Gitu Nah Kita Belajar Dari Hutan Maka Kita Sistemnya Kembalikan Lagi Ke Alam Sistem Kita Pola Nanam Supaya Nanam Kita Itu Kita Beli Kambing Ngejual Sapi Kembalikan Lagi Ke Alam Unsur Uru Dan Haranya Perkara Tanah Kita Bangkitkan Lagi Nah Terus Lagi Kenapa Di Perkebunan Kita Di Pertanian Kita Di Lahan Kita Di Ladang Kita Udah Jarang Ada Ular Udah Jarang Ada Konok Ada Hewan Hewan Yang Kecil Kenapa Padahal Ular Itu Sahabat Petani Pantesan Banyak Tikus Ya Ia Pasti Karena Tidak Ada Ular Kalau Ular Ada Tikus Tidak Ada Nah Sekarang Tidak Ada Jangkrik Tidak Ada Terus Lagi Kodok Tidak Ada Ular Tidak Ada Di Kebun Kita Kemana Dia Takut Sama Obat Obat Kimia Racun Racun Yang Pekal Makanya Tumbuhan Tumbuhan Yang ada Di ladang Kita Itu Banyaknya Mati Makanya Pekal Kita Kita Udah Diracuni Diri Kita Itu Bahwasannya Kalau kita Nanam Cabai Kalau kita Nanam Daripada Tanaman Horti Tidak Pakai Pupuk A Pupuk B Pupuk C Sedangkan Pupuk A Dan Pupuk B Pupuk C Itu Mahal Bukan Hanya Mahal Udah Tidak Ada Jadi Kita Ketergantungan Diri Kita Itu Kan Ketergantungan Diri Kita Nah Disini Di kesempatan Kali ini Petani Bijak Akan Mengajak Kesahabatani Semua Mengajak Kemana Mengajak Kembalikan Lagi Ke alam Sistem Daripada Organik Dengan Cara Apa Nih Gitu Kan Dengan Cara Yang Obat Untuk Antipirus Obat Antipirus Kita Alangkah Baiknya Mencegah Daripada Mengobati Dari Usia Benih Benih Kita Nih Benih Benih Itu Dari Awal Biji Terus Ke Benih Lalu Ke Bibit Bibitnya Usianya 15 Hari Setelah Semai 15 Hari Setelah Semai Kan Udah Keluar Kecil Maka Diobat Disemprot Dengan Tiga Jenis Benda Ini Yaitu Tanaman Ini Yang Pertama Yaitu Bayam Duri Ini Ya Bayam Duri Yang Seperti Apa Bayam Duri Itu Yang Seperti Gini Ini Bayam Duri Ya Bayam Duri Ini Kita Udah Tadi Pagi Pagi Guys Ya Maaf Pagi Pagi Tadi Saya Metik Jadi Sampai Jam Segini Sekarang Pas Percis Jam Delapan Lebih Nah Jadi Udah Layu Gini Ini Bayam Duri Banyak Dikita Bayam Duri Pertama Bahan Bahan Dasarnya Itu Pertama Bayam Duri Ya Yang Kedua Daun Pagoda Ini Daun Pagoda Seperti Gini Yang Ketiga Yaitu Daun Bunga Pukul 4 Yang Seperti Ini Nah Tiga Jenis Ini Kita Diiris Atau Udah Diiris Gini Direndam Dulu Pakai Air Angat Kuku Kuku Ya Sahabat Direndam Dulu Terus Seperti Yang Udah Diiris Seperti Gini Direndam Hasilnya Nanti Seperti Gini Nah Yang Tilu Benda Tadi Yaitu Ada Disini Yaitu Diantaranya Bayam Duri Bayam Duri Ini Yang Kedua Daun Pagoda Yang Ketiga Bunga Pukul 4 Ya Guys Tuh Udah Dikini Direndam Dulu Pakai Air Hangat Lalu Dimasukin Ke Blender Kita Tumbuk Ya Nah Kita Tumbuk Dulu Caranya Kita Cairkan Ya Nih Nah Ini Semua Dimasukin Ya Diiris Dikecilkin Yang Tiga Tumbuhan Tadi Nah Kita Blender Ya Dimasukin Ke Blender Bismillah Kita Blender Dulu Sampai Dia Halus Sampai Harus Ini Dijadikan Indukan Dari Sekepal Daun Ya Sekepal Sekepal Segini Sekepal Barangkali Berapa Sekepal Sekepal Tangan Kita Daun Pagoda Sekepal Tangan Kita Daun Bayam Duri Sekepal Tangan Kita Lalu Bunga Pukul 4 Sekepal Badan Kita Sekepal Tangan Kita Ini Di Rendem Dulu Pakai Air Anak Anak Kuku Supaya Steril Sudah Diri Langsung Blender Seperti Gini Nah Sudah Hancur Seperti Ini Baik Nih Sahabat Bijak Sudah Seperti Gini Kita Langsung Disaring Yang Tiga Jenis Itu Ya Nah Kita Saring Dimasukin Ke Tempat Ya Nah Ini Perlakuan Gini Seperti Apa Karena Dikarenakan Itu Tadi Ya Kita Jauh Khususnya Di Perkampungan Kecil Di Hutan Kita Biasanya Ini Obat Paling Ampuh Obat Antivirus Ya Nah Gimana Cara Aplikasinya Aplikasinya Itu Caranya 15 Hari Setelah Semai 15 Hari Setelah Semai Maka Langsung Di Obat Disemprot Dispray Yaitu Pakai Ramuan Ini Apakah Bisa Diaplikasi Diaplikasikannya Apakah Bisa Diaplikasikan Bisa Mau Diaplikasikan Diaplikasikan Sama Mikroba Boleh Pupuk Hayati Boleh Ya Mau Pakai Misalkan Pembenahan Tanah Triko Boleh Ya Di Bisa Diaplikasikan Bisa Diaplikasikan Sama Apa Aja Nah Ini Dipermenter Kalau Udah Jadi Udah Disaring Seperti Gini Masukin Aja Ketempat Ya Dimasukin Karena Dia Udah Ini Ini Kita Jeligen Yang Setengah Liter Guys Nah Ini Jeligen Setengah Liter Kita Dipermentasi Cukup Lebih Daripada Lima Hari Fermentasi Lebih Daripada Lima Hari Alangkah Baiknya Jangan Kurang Daripada Lima Hari Setelah Lima Hari Aplikasinya Cukup Untuk Satu Tasko Ya Yang 16 Liter Air Cukup Ini Dua Gelas Dua Gelas Atau 400 Mili Ya 400 Mili Dosisnya Aplikasinya Aplikasinya Jangan Salah 400 Mili Untuk 16 Liter Air Nah Caranya Diobatkan Ke Bibit Penyemean Usia Penyemean Bibit Kita Itu Bukan Biji Bukan Benih Tapi Bibit Ya Udah Jadi Bibit Udah Jadi Bibit Usianya 15 Hari Sebelum 20 Hari Setelah Semai Kita Sepraikan Itu Baik Sekali Untuk Mencegah Anti Virus Virus Apa Aja Virus Gemini Bisa Berbagai Macam Penyakit Cabai Khususnya Maka Dengan Langkah Tiga Perkara Ini Insyaallah Tok Cer Daripada Kita Beli Obat Kimia Yang Mahal Harganya Cukup Dengan Tiga Tanaman Ini Yaitu Yang Pertama Bayam Duri Yang Kedua Daun Pagoda Yang Ketiga Bunga Pukul Empat Demikian Sahabat Bijak Dimanapun Sahabat Bijak Berada Mudah-mudahan Bermanfaat Informasi Ini Bermanfaat Khususnya Petani Pemula Untuk Petani Mitra Dan Petani Binaan Khususnya Di Petani Bijak Baik Yang Menyampaikan Baik Juga Yang Mendengarkan Dan Menyaksikan Video Video Siap Mengamalkan Dan Menyampaikan Lagi Ke Kawan-kawan Kita Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh